menarik, kita tahu juga bahwa kemudian Georgia menjadi kota yang diminati banyak generasi muda untuk belajar tapi belakangnya juga menjadi kota destinasi, kota tujuan wisata baik macanegara maupun domestik jadi kalau catatan pariwisata itu jutaan setiap tahun yang datang ke Georgia kita juga perlu dihitung tapi merasakan sejangan karena macannya itu setiap weekend atau libur yang panjang nah tetapi di sisi yang lain sebenarnya Georgia ini juga tidak istimewa dalam arti banyak hal yang mirip-mirip aja dengan kota lain artinya kota-kota dunia ketiga umumnya maupun kota-kota provinsi di Indonesia ya supek, ya macet, penerreklama, hotel yang gak terkontrol dan lain-lain nah karena itu kita pagi hari ini ingin mengumpulkan atau ingin mengeleksi kira-kira sebenarnya bagaimana baiknya Georgia ini sehingga dia menangkan istimewa di satu sisi, di sisi yang lain sebagai kota pusaka atau sebagai kota historis seperti itu dia betul-betul layak gitu dalam arti bukan hanya fisik saja tapi juga aspek sosial budayanya jadi itu yang kami harapkan di TOR itu kami tidak membuat-buat pertanyaan tetapi sangat umum sekali nantinya mungkin Pak Raksono bisa mengajukan pertanyaan yang lebih tajam gitu sehingga kita bisa bertukar pikiran sesuai komitmen, perhatian atau keprihatinan kita terhadap Yogyakarta Mungkin kita mulai dari perkenalan dulu ya, nanti biar sebelum Pak Raksono membuka beberapa pertanyaan saya perkenalkan saya, Hayru Salim, saya bekerja di Yayasan Helgis nah saya dulu, kebukan dulu, muridnya Pak Raksono, jadi bila tapi juga nyangkut di berbagai kegiatan karena seperti biasa orang swasta seperti itu diantaranya di kelompok ini, Badan Polis Nari Pusaka Indonesia ini lalu kemudian juga melalui musika kita, saya ikut di dalam kegiatan ini nah itu mungkin, silahkan Mas, untuk mengajukan Bapak Ibu, saya akan silahkan nama saya dan Hasi Raku, saya terjak di vakultasi diri dari bidang saya dan bidang kebencanaan yang masih tak ya Kak Raksono ini sekalian… Saya Hargo dari Vakultas Reupunkan Bank Bisnis kebetulan ini ...... nyambung dengan와an Daykis Terima kasih. 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 makan kita itu menu rice tafel itu tidak ada, tetapi tahun 2000-an kemari, bukan saja menu, di Jogja sudah ada rumah makan ya, bernama rice tafel, bukan rice pakai bahasa belana, tapi R-E-S sekarang ini, rice tafel, kembali lagi ke sini, jadi kita lihat kebudayaan ini begitu lentur, isinya seperti negosiasi-negosiasi, seperti kontestasi-kontestasi, dialektika yang bisa kadang-kadang tajam dan keras, kalau tidak dikelola dengan baik. Nah, kemudian dialektika yang baru setelah merdeka, tentu saja orang, sebelum itu, internal di Jogja selalu ada dialektik antara keraton dan desa sekitarnya yang kemudian menjadi kampung. Keraton itu dikeliling oleh desa risa, bahkan di dalam keraton, wilayah keraton, Taman Sari itu dulunya juga desa, mudah ciri-cirinya, ada pohon lapar, ada pisang, jadi satu. Seperti halnya para petani di desa-desa, sebagian besar hidupnya dari pertanian, semua melakukan hal itu. Kalau orang kota, mereka melakukan pekerjaan yang banyak, ada pembagian kerja, ada tukang besi, ada tukang, apa namanya, batu, ada mungkin kalau yang lebih maju lagi, tukang listrik, tukang apa gitu ya, pedagang, gilda-gilda isinya. Jogja tidak berisi itu, memang ada gamelan, tukang gamel, ya kan, ada sayidan, itu para sayid, para, ada ketandang, ya, ada apa gitu ya, kampung-kampung, gedeng-deng-deng-deng, tapi itu semua sebenarnya struktur dari, atau menguat bagian dari struktur keraton. Bukan sebuah kota dalam pengertian yang kita kenal sebagai urb atau urban di Eropa, Cina, ya, jadi tempat-tempat lain di dunia yang mengenal sistem perkotaan. Secara fisik pun, mula-mula, Jogja juga tidak ada trenase, tidak ada saluran pengerik baru nanti ketika zaman korunial Belanda membuat kota baru, aspeknya kartens, ya, didesain sebagai kota-kota baru itu, ya, ada trenasenya, ada apanya. Jadi, intinya, yang kita hadapi Cugja ini adalah sebuah dialektika yang besar antara berbagai macam budaya. Nah, desa-desa di sekitar keraton ini kemudian mengalami kelebihan, kepadatan, baik secara keruangan, secara spasial, maupun secara sosial. Dan mereka bertumbuh menjadi apa yang disebut kampung. Di kampung itu adalah desa yang mengalami overspill, kemudian mengalami overspill secara keruangan spasial maupun secara sosial. Semakin banyak orang bekerja macam-macam, ditinggal di satu tempat, tetapi nuansa kehidupannya masih seperti perdesaan. antara lain, ya, kalau nyadran, ya, masih ada orang bikin hapung pagi-pagi, ya, ada selamatan, layatan, dan sebagainya. Dan ada satu komunitas yang disebut wong kampung, cah kampung, gitu ya, komunitas. Nah, ketika kita merdeka, kampung ini kemudian mengalami dialektika baru, yaitu gaya kampung lama, komunitas, dan bentukan nasional, kebijakan baru namanya sistem RW, rukun wilayah, dan sebagainya. Sebuah masyarakat. Ini bentukan baru. Jogja juga bukan seperti kota-kota kan tidak mempunyai warga kota, tidak mempunyai masyarakat sipil itu, tidak ada. Sipil kan warga kota. Yang ada adalah warga kampung. Kebijakan nasional membentuk apa yang disebut masyarakat yang mempunyai struktur, mempunyai hubungan dengan camar, ya, terus kebawah, ada hubungan dengan dinas-dinas, ya, walaupun di bawah itu yang terjadi dari ketua RW, ketua RT. Lalu pakai nomor, yang penting juga, berstruktur komunitas itu sudah bernomor. Jadi kampung itu tidak ada nomornya. Setahu saya kampung dulu tidak pakai nomor. Ya, bahkan alamat rumah pun tidak ada. Sulit mencari rumah di Jogja itu kalau masih pakai sistem kampung dulu. Ya, kita harus ketemu orang, tanya. Tanya, kenal ini, kenal itu, gitu ya. Orang saling kenal. Kalau kota mulai pakai nomor, karena berstruktur. Nah, dialektika antara struktur yang berbentuk oleh kebijakan melalui perundangan, peraturan, dan sebagainya, dan kehidupan kampung yang berdasarkan pada kearifan namanya, ya, itu melahirkan, kalau sekarang ini, evolusi atau mungkin malah revolusi. Itulah yang menyebabkan Jogja itu istimewanya di sana. Nah, nanti dirasakan pada hubungan antara orang-orang daerah, luar Jogja yang sekolah di sini pada zaman revolusi. Perkaitkan dengan pendidikan, orang datang di sini sebagai, ya, bagian dari masyarakat baru, bangsa Indonesia, tapi disambut oleh kearifan hidup di ala kampung. Terjadi perkawinan, ya, bud. Bahkan kawin yang sesungguhnya tersedia asimilasi. Banyak mahasiswa tahun 50-an itu yang nge-pack anaknya pemilik kos. Dia endokas di situ, lho, kawin dengan insipil. Jadi, betul-betul terjadi asimilasi. Dan ini semua melahirkan inspirasi-inspirasi baru yang menyebabkan orang-orang banyak mengalami nostalgi terhadap Jogja. Jogja dicintai kemudian, karena dialektika yang terjadi selama ini itu produktif secara kultural. Orang datang ke sini karena nostalgi, misalnya. Cinta, Jogja. Jadi, Jogja, saya kira meminjam istilahnya Ramamangun Widjaya, itu ibarat ibu. Pantas bergulang ibu pertiwi, Jogja, sebetulnya. Ibu yang baik. Dan ibu yang baik itu ngopeni anaknya yang paling lemah. Bukan anaknya yang jaya. Jogja ngopeni anak-anak Indonesia yang ke darang-darang, kepengen mencari ilmu. Bukan mengasuk para pedagang yang jaya. Hingga hari ini. Hingga hari ini, siapapun ingin investasi besar di Jogja, cenderung bangkut. Tapi kalau investasinya itu jodoh panganan alam mahasiswa, itu selamat gitu, kira-kira. Jadi, sampai hari ini itu Jogja enggak ada industri yang raksasa gitu. Nah, ini kira-kira apa namanya situasi dialektis yang kita hadapi. Satu lagi untuk membuat pikiran kita barangkali lebih tertantang. Kemarin sore itu saya baru pulang dari Morotai. Masih capek aja. Menggir-menggir karena itu. Di sana saya menemukan dialektika yang mirip ini. Itu antara kearifan orang Morotai dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang baru. Di sana desa dapat 1 miliar itu sudah berjalan. Belum janji, bukan janji lagi. Sudah ada. Saya diajak pergi untuk memetik atau beli sebetulnya, beli mangga bandara namanya. Di bekas bandara sekutu dulu, itu sekarang ditanami pohon mangga, bukan sekarang ada, pohon mangga besar-besar. yang kadangnya ditanam oleh tete moyang, orang yang sekarang menunggu. Nah, saya datang ke sana. Penunggu mangga ini tidur di situ bikin bepak di atas para-para popra. Habis pak mangga saya. Coba saya lihat di kebun sebelah. Di kebun sebelah ada datang membawa 1 ember besar itu 250 ribu rupiah. Kira-kira 20-an kilo. Oke lah, kita makan. Kok angganya enak sekali? Itu kayak mangga mana lagi? Rasanya gurih, nganis. Cuma bukan ini yang saya ceritakan. Yang saya ceritakan, kemudian saya tanya. Kok kamu tidur di sini? Saya lihat ada penggorengannya dan sebagainya. Iya pak, mangga ini kalau kita tidak jaga malam-mali diambil orang. Nah, masalah ini diambil orang. Bukan begitu. Ini kami tidak boleh panjar. Jadi ada kearifan, para pewaris pohon mangga ini, mangga tidak boleh dijual, tidak boleh ditopan. Tapi yang punya hak itu, silahkan mengambil dari mangga yang jatuh. Tapi tidak boleh memanjar. Oh begitu? Lalu satu malam kamu bisa dapet berapa ya? Satu malam bisa kita kumpulkan 10 ember. 2,5 juta rupiah waktu itu. Pohonnya emang besar. Dua kali orang pun nggak bisa kita peluk gitu. Oh besar nih? Ini SDM yang dikelola secara arif. Tidak boleh panjar. Dan tidak boleh dijual, tidak boleh ditebang. Tapi semua anak turun orang yang mengaku menanam ini. Silahkan ambil. Jadi semua yang berlaku kebagian. Ada pengaturan panen bersama. Lalu waktu saya mau pulang, saya perhatikan pohon mangga itu ternyata itu diikat pakai olepah pisang sebagai sasi. Tanda bahwa disitu ada larangan. Jadi ibarat seperti jalan dikasih, gendelan atau ada palang gitu di dalam masuk gitu ya. Jadi pohonnya itu diikat pakai olepah pisang, artinya orang dilarang memanjat. Nah ini kan pengaturan yang berdasarkan kearifan lokal. Di Jogja, saya ambil contoh, ada hal semacam itu. Tapi bukan dengan pohon mangga, dengan sampah. Ini pohon modern kita namanya sampah. Di Kampung Gagbiran sana saya tahu itu, itu di tiap RT, ada kontrak antara RT dengan pengumpul sampah itu. Nah lalu di situ dipisahkan, sampah basah, sampah kering, sampah plastik, apa begitu. Nanti tiap berapa hari sekali, berapa hari sekali atau apa, rapa-rapa itu datang ambil. Ditimbang, RT dapat berapa ratus ribu, ya. warga memisahkannya. Nah ini kan berarti, warga secara bersama-sama. Bukan hanya mengecahkan masalah sampah, tapi bisa memanen dari sampah yang mereka produksi. Menggunakan mekanisme RT, yang dulu kalah sebetulnya kampung, kerukunan kampung. Tapi orang Jogja bisa mengubah struktur yang bentukan negara, RT menjadi komunitas. Nah ini contoh-contoh yang mungkin dari sana, nanti kita bisa mengembangkan ide-ide bagaimana kita mengelola Jogja agar tetap bisa, ya, kalau menjadi pusaka, kadang-kadang nanti kita perdebatkan apakah pusaka, atau sebetulnya sumber daya, sumber hidup itu sendiri. Karena pusaka, saya masih agak resisten menggunakan kata pusaka itu. Baik kita cari bersama-sama. Begitu kira-kira, silahkan Mas Hebruswolep untuk... Ya, terima kasih. Saya jadi mengerti mendengar Pak Rasono ya, bagaimana bentuknya kampung, lalu kota, memang Jogja itu bukan kota pantai seperti Aceh, Badermasin, beda sekali, yang pusatnya di Pelabuhan dan Pasar sebenarnya, tapi di Kraton. Yang kedua tadi soal hubungan, ya saya juga tahu bahwa sejak kecil yang sering mendengar nama Jogja, mungkin karena Pak D saya dulu kuliah di Jogja, dan Bapak istri orang Jogja. Hubungannya memang dekat, jadi sejak 70-an tahun-tahun, keluarga saya bolang-balik di Jogja, karena hubungan perkawinan itu. Jadi dulu dicetis berdekat tubuh. Mungkin dulu cerita ayat saya, karena tidak bisa melanjutkan kuliah, modelnya kurang, MIPM itu selesai. Ini salah seorang pejabat, di Pelabuhan Puan-Puan di Banjarmasin. Nah mungkin cerita serupa itu banyak ya, sehingga orang memiliki hubungan keteluargaan dengan Jogja. Ini mungkin menjelaskan kenapa Jogja itu nostalgis, tidak kami banyak orang. Nah tapi bentangan tadi itu, memberikan pemahaman historis dan kultural kepada kita. Tetapi di hadapan kita, tantangannya banyak sekali sebenarnya. Seperti yang tertentu sekarang, entah ada kontinitas atau diskriminitas, kita tidak tahu gitu. Nah mungkin silahkan, kalau ibu sekalian memberikan komentar, atau pertanyaan, atau pengetahuan berbagi kita di sini. Tapi sebelumnya ada tiga teman datang, mungkin mau kenalan dulu, karena tadi kita sudah berkenalan. Ya mungkin ada yang kenal, tapi mungkin ada yang belum kenal. terima kasih. Terima kasih. Mama saya Dewanti, saya dari, eh sini, pergi entusi saya, kemarin diminta di Sika, untuk membantu di bagian, transportasi ya, perasaanan, untuk kegiatan ini. Mohon maaf, kali pertama saya, dikantungan kan, baru dikantungan, beberapa waktu yang lalu, kemarin ada pertemuan, pertama, telah saya baru dikantungan ini. mohon maaf, baru dikantungan ini. ini, asisten saya. Oke sih ya. Eh, gak apa-apa, bukan namanya. Aku punya nama. Perkenalkan nama saya, Alif Mancayadi, tapi, saya dipanggil Iwang, ya. Saya dipanggil Iwang. 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 Ikan. 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 Selamat pagi. Saya, Subotina Google. Kamannya, aku tanya apa ya? Ya. Itu saja. Ya. Ya. Oke. Silahkan, saya, yang mempunyai. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Ini kita dulu. belakangnya. Ya, belakangnya. Terima kasih. Langsung menyambung ke, yang disampaikan Pak Laksono tadi, karena, sebelum acara tadi, sama Mas Halim, bahkan sudah ngobrol, Pak, tentang, kampung, yang membedakan, terjadi dengan, konser pokoknya, yang di luar sana. Cuma, mungkin, yang nanti bisa kita, diskusikan, kalau kita, ini saya mengawali lontaran juga, dua hal, saya sendiri juga, sebelumnya, jawabannya. Yang pertama adalah, ketika kita bicara, di Jogja sebagai kota, pusat atau, apapun namanya, ya, harus kita perhatikan juga, bahwa, mungkin kita juga tidak bisa, kemungkinan hanya melihat kota secara, yang serabit, ketika tadi Pak Laksono juga menyampaikan juga, struktur formal, bagaimana dengan komunitas. karena, kita mungkin harus melihat, sebetulnya, sebuah, city region, ya, yang untuk sebenarnya, dan itu, secara, secara, nyata, memang, bisa kita lihat, wujudnya di kota, tapi, di Jogja Kata ini sendiri. Jadi, ketika kita, untuk anda tidak, ketika, yang juga tidak hebat HERE, ok, kita sudah menerimas buahgrama youtube, Hj. Terima kasih.